ada lima penyesalan orang di alam kubur satu diantaranya ketika sudah dia gosok meninggal arwah dia gosok matanya dia buka kata dia, eh saya dimana? eh kau sudah meninggal, dah saat eh saya sudah mati? iya eh ya Allah, hidupkan saya kembali hidupkan saya kembali ke dunia sekejap saja, kira-kira satu menit lah kalau boleh ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk apa? sholat? bukan puasa? bukan, haji? bukan saya hanya ingin berkata ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan, pisah bilillah kenapa bukan minta sholat? karena sholat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih sholat haji, hanya bisa kita dapat ketika kita haji, puasa hanya kita dapat ketika kita puasa, tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir itulah yang disebut sedekah jariah keliru bapak ibu yang Allah kasih rezeki, bapak tidak bersedekah keliru dan alhamdulillah makin bersedekah Allah makin ganti maka almarhum almarhumah insyaallah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau yang ketiga yang akan menolong kita dalam kubur adalah ilmu yang bermanfaat almarhum almarhumah beliau suami istri toko pendidikan itulah ilmu yang bermanfaat ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya diajarkan tentang keadilan lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan selama itu juga amal-amal akan mengalir maka karena itu ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah jangan berhenti di grup jangan berhenti di hp bapak sebarkan bapak punya 10 grup whatsapp 1 grup 100 orang kirim 1000 orang yang terima kalau ada yang mengamalkan 5 orang selama 5 orang itu amalkan bapak dapat pahala seperti pahalanya pencerama tanpa mengurangi pahala pencerama ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur bahkan sudah habis tulang belulang kita anak yang soleh dan soleha sedekah harta kemudian ilmu yang bermanfaat dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit belum sampai surga termasuk rasulullah muhammad dan siapa yang paling menderita di alam kubur kata nabi orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al mutaha wilibis sholah yang menganggap enteng sholat saya mau tanya bapak bapak kalau pergi merantau ke sulawesi selatan ternyata bapak tidak nyaman di sulawesi selatan ada pilihan ada ada balik lagi ke jakarta saudara-saudara dari jawa merantau ke sumatera ternyata disana tidak bagus ada pilihan ada balik lagi ke jawa mangan orang mangan yang penting ngumpul iya iya toh bapak-bapak kalapil caleg ada pilihan kalapil pres ada pilihan ada tunggu lagi 5 tahun yang akan datang kita tanding lagi ya tidak disenang sama gubernur ada pilihan ada apa pensiun dini selesai urusan biar ada disitu kita lewat eh bukan lagi gubernurku iya kan ibu-ibu suami cerewet suami kasar ada pilihan bu ada pulangkan saja aku pada ibuku atau ayakku selesai iya bapak-bapak punya istri cerewet gak mau ajak kerjanya gak tahu menghargai suami ada pilihan ada dua pilihan satu tambah jadi dua dua cerai ada pilihan pak maknanya bapak menderita di dunia masih ada pilihan dan tidak ada orang menderita di dunia dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi menderita 24 jam tidak pasti ada senyum-senyumnya tapi kalau bapak masuk kubur ada pilihan ibu-ibu masuk kubur ada pilihan eh gak nyaman pertanyaannya keluar dulu begitu bapak keluar viral satu dunia pak ya dan siapa orang menderita di kubur yang menganggap enteng solat terima kasih Terima kasih.